Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Meninggikan Yesus Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 14 dan 15 Yesus berkata Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Orang-orang Farisi pada umumnya tidak menyukai Yesus Namun ada di antara orang Farisi yang mengagumi yakni Nikodemus Dalam sebuah pertemuan yang sangat singkat dengan Nikodemus Yesus menjelaskan bahwa sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Barang siapa tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah Dan inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Saudara saudari terkasih Ular merupakan binatang yang identik Dengan kecertikan atau kelicikannya Banyak orang yang takut dengan ular Karena banyak alasan Bahkan dalam kisah perjalanan bangsa Israel Yang keluar dari Mesir menuju tanah terjanji Ada orang-orang Israel yang meninggal Di padang gurun Karena digigit ular tedung Akibat gigitan ular-ular tedung dalam jumlah yang besar itu Menyebabkan banyak orang Israel yang meninggal Semua itu terjadi Karena kesalahan orang Israel sendiri Yang tak setia Dan berkeras hati kepada Allah Yang telah membuat banyak mujizat kepada mereka Orang-orang Israel Dengan mudah kehilangan kepercayaan kepada Allah Yang maha kuasa dan maha kasih Namun saat orang Israel menyadari Dan mengakui kesalahan mereka Dengan memohon ampun kepada Allah Allah meminta busa Membuat ular tedung Dan menaruhnya pada sebuah tiang Sehingga orang yang digigit ular Akan sembuh dan tetap hidup Saudara-saudari terkasih Hari ini adalah hari Minggu Prapapaskah keempat Dengan kata lain Kita sudah memasuki hari ke-26 Dalam masa Prapaskah Artinya sekitar tiga minggu lagi Kita merayakan hari Raya Paskah Dengan demikian Kita masih mempunyai waktu yang cukup Selama tiga minggu ini Untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Allah Dengan memandang Yesus yang tersalib Pada saat kita memandang Yesus Yang tersalib Kita dapat melihat pengorbanan Yang luar biasa dari Allah Allah tidak menyayangkan Yesus Kristus Menderita sengsara yang sangat hebat Sampai wafat di kayu salib Demi menyelamatkan umat manusia dari dosa Yesus sendiri tidak melakukan dosa Sehingga tidak layak untuk menerima hukuman Yang sedemikian berat Sebaliknya Yesus dijadikan korban Untuk menggantikan kita para pendosa Orang-orang Israel digigit oleh ular Tetapi mereka sembuh Dan tetap hidup Setelah melihat ular tembaga Yang dibuat Musa Yesus yang tersalib Yesus yang tersalib Jauh lebih hebat Jauh lebih hebat dari ular tembaga Allah sendiri yang meninggikan Yesus Dengan membiarkan dirinya terpaku pada tiang salib Sehingga setiap orang yang memandang salib Yesus Akan diselamatkan Saudara-saudari terkasih Yesus adalah Allah yang menjadi manusia Namun walaupun Yesus adalah Allah Yesus tidak mempertahankan kealahannya Yesus meninggalkan kealahannya Dan mau menjadi manusia Tetapi bukan manusia biasa Melainkan seorang hamba Tetapi bukan hamba biasa Melainkan hamba yang mau menderita Oleh karena itulah Allah meninggikan Yesus Melebihi semua yang ada di langit Dan di bumi Bahkan semua yang ada di bumi dan di surga Bertekuk lutut Dan menyembah Yesus Tindakan dan sifat Yesus Yang merendahkan diri Serendah-rendahnya Bertentangan dengan tindakan Dan sifat Lucifer Dan pengikutnya Yang meninggikan diri Karena Lucifer dan pasukannya Meninggikan diri Maka Allah memberikan mereka tempat paling hina Dan paling rendah Yakni neraka Dan sekaranglah saatnya Khususnya pada masa prapaskah ini Gereja memberi kita kesempatan Belajar dari Yesus Untuk merendahkan diri Ketika kita merendahkan diri Maka kita pun akan ditinggikan Seperti Yesus Yang ditinggikan Allah Apakah selama ini kita sudah berusaha Untuk meninggikan Yesus Dengan bersikap redah hati Terhadap Allah Dan sesama kita Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau ditinggikan Allah Di atas kayu salib Bantulah kami Para pengikutmu Agar kami berusaha bertobat Dengan merendahkan diri kami Sebab Ketika kami merendahkan diri Maka engkau akan meninggikan kami Doa ini kami persembahkan Dalam nama Yesus Tuhan Dan pegantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin